Di episode sebelumnya Honey sengaja memanipulatif keadaan Honey memanfaatkan Aura agar bisa liburan lagi bersama ke luar negeri. Dan Honey sengaja mengatakan kepada Aura di hadapan Deanne kalau dirinya akan memberikan seorang adik untuk Aura bila pulang dari liburan nanti. Aura pun sangat senang mendengarnya namun membuat Deanne sangat kesal karena memberikan harapan yang tidak mungkin terjadi kepada Aura. Tanpa Honey dan Deanne sadari kata-kata Honey kalau dirinya akan memberikan Aura seorang adik itu memang akan terjadi. Tapi adik Aura itu akan terlahir dari rahim Tias bukan dari Honey. Deanne benar-benar sudah muak melihat sikap Honey yang terus-terusan menutup-nutupi di hadapan Aura. Kalau sebentar lagi dirinya dan Honey berpisah. Deanne tidak sanggup harus terus berpura-pura di hadapan Aura kalau hubungannya dengan Honey itu baik-baik saja. Apalagi di saat Honey sengaja memanas-manasi Tias dengan perlakuan manisnya terhadap Deanne. Membuat Deanne benar-benar sangat kesal. Deanne tidak mau melukai perasaan Tias. Dan yang di pikiran Deanne saat ini hanyalah Tias. Sedikitpun Deanne tidak mempunyai rasa cintanya lagi untuk Honey. Tapi yang jelas untuk saat ini Tias berusaha terus untuk menghindar dari Deanne agar dirinya bisa lebih mudah untuk melepaskan Deanne. Nah tentunya akan sangat seru di kisah berikutnya. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.